Wakil Bupati Badung Iketut Suyase melakukan peninjauan terkait pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian Subak-Umelambing, Desa Sibangkaje. Dengan sinergi yang baik dengan seluruh pihak terkait, diharapkan sektor pertanian ke depan makin menjanjikan mengingat sektor ini merupakan budaya Bali yang harus terus dilestarikan. Wakil Bupati Badung Iketut Suyase beserta jajaran dan pemaku kepentingan terkait melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian di Subak-Umelambing, Desa Sibangkaje. Wakil Bupati Badung Iketut Suyase beserta pemaku kepentingan terkait melakukan penanaman padi organik sehingga nantinya akan menghasilkan beras yang sehat. Sinergi dari semua pihak sangat diperlukan untuk menunjang semakin majunya pertanian di Kabupaten Badung. Hal itu diharapkan mampu mengedukasi generasi muda agar lebih mencintai pertanian. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan lebih mengintrospeksi diri untuk kembali ke alam dan lebih mendalami sektor pertanian karena pertanian akan selalu dibutuhkan sepanjang kehidupan. Dengan demikian pertanian merupakan pahlawan dalam kehidupan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Badung akan lebih memperhatikan pemberdayaan pertanian baik pola ruang, sarana dan prasarana serta pemanfaatan hasil-hasil pertanian. Memang khusus untuk meninjau pelaksanaan pembangunan di setor pertanian. Jadi kami mulai dari kegiatan di Sumauma, Lambing yang ada di desa Sibangkaja hari ini. Dan kita mulai untuk penanaman bibit padi yang kita tanam oleh bibit padi yang hasilnya nanti adalah padi yang sehat dan beras yang sehat. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini suatu yang luar biasa. Kita bersenergi atau adanya partisipasi dari relawan-relawan kita yang menamakan diri dari Kasungkarwe. Jadi mereka benar-benar memberikan penampingan juga bersama-sama penyuluh kita pada petani. Dan juga justru yang luar biasa adalah Kasungkarwe ini mereka mengedukasi para generasi muda untuk bisa terjun dan terlibat di setor pertanian. Dan otomatis mereka juga memiliki kadar-kadar muda untuk memotivasi teman-teman yang lainnya. Sehingga para pemuda kita, generasi muda kita semakin tertarik juga pada setor pertanian. Dan dalam keadaan kondisi pandemi sekarang ini mengajarkan kita semua dan kembali kita kembali pada mengintrospeksi, berkontemplasi diri bahwa kita harus balik kembalang. Bahwa kita harus berdua-dua terlibat kembali semuanya, semua pihak pada setor pertanian. Karena setor pertanian ini adalah sektor yang selalu dan selalu kita butuhkan, kita perlukan di sepanjang kehidupan kita. Nah ke itulah saya sebut bahwa petani itu sejatinya lah pahlawan dalam kehidupan. Nah kita tidak bisa hidup melalui kehidupan ini apabila itu tidak ada pertanian. Nah karena itulah kami di Pindahatan Bandung akan sungguh-sungguh dan semakin meningkatkan upaya-upaya kita pemberdayaan pertanian dan petani itu sendiri. Pertanian merupakan suatu budaya hidup yang bisa dipadukan dengan pariwisata. Wisatawan bisa dikenalkan dengan berbagai hal, diantaranya membajak sawah, menanam padi, dan lainnya. Semuanya itu merupakan daya tarik pertanian bagi dunia pariwisata. Harapannya ke depan terjadi perpaduan dan hubungan simbiosis putualisme antara pertanian dan pariwisata. Generasi muda juga diajak untuk semakin tertarik dan mencintai pertanian sehingga ke depan pertanian tetap lestari.